Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasun Amin Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang saya sayangi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Itu dasar kami bahwa hukum itu, Bapak-Ibu sekalian, tidak berlidah pada orang hampa. Hukum itu senang dasar berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kata pepatah di mana bumi dipinjak, disini lah kemudian kami pun ingin menempatkan itu. Menjadikan kampung sebagai basic dalam pendekat hukum, sebagai contoh untuk mengkampanyekan bahwa ketika menyatai hukum, kita akan menjadi sejahtera. Ketika akan menarik hukum, kita akan menjadi aman. Ketika akan menarik hukum, kita akan menjadi tentu saja aman, tentera, dan damai. Jadi saya resahkan di kampung ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi mungkin Ibu Bupati menyampaikan, di kampung ini tidak ada namanya persisihan, di kampung ini gotong noyong, di kampung ini kemudian juga timbul suasana saling bahu-bahu, saling kemudian berinteraksi. Itulah sesungguhnya konsepsi yang sebetulnya restoransi justis. Keadilan restoratif. Jadi kalau saya baca teori yang hukum, Bapak-Ibu sekalian, restoransi justis itu yang dikulpornya penelitian-penelitian barat, sebenarnya mereka penelitiannya di Indonesia. Termasuk di perwakarta ini. Eh, sebab itu tentangan sekaligus untuk penelitian-penelitian perwakarta ini. Jadi hukum itu bagus sekalian. Bukan hadir di pengadilan. Bukan hadir di kepolisian. Bukan hadir di kejaksana. Hukum yang diberangkumi masyarakat. Yang tumbuh dan berkembang, diakui oleh masyarakat itu sendiri. Itulah sebenarnya sebut dengan hukum yang ingin patut the living law. Hukum yang memang diakui oleh masyarakat. Itulah sebagai dasar bagaimana kita beri masyarakat, berbangsa, dan berdaya. Nah, sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini akan kami kembangkan. Dan kami akan terus nanti melakukan koordinasi dengan rupu sekalian. Tadi Pak Kasipenko sudah laporan sama saya. Sudah komunikasi dengan para camat. Sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita kembangkan kambung ini. Tidak semata-mata mengembang potensi alamnya. Tidak semata-mata kemudian juga mengembangkan ataupun budaya yang ada di sini. Tidak semata-mata bagaimana juga mengembangkan cuaca yang bagus ini, alam yang indah ini. Tapi juga bagaimana mengembangkan sebagai suatu percontohan. Tapi tidak kembangkan dengan yang lain. Meskipun desa ini ada di ujung dari bagian kota. Tapi di bawah kepemimpinan buah-bupati, Kang Dedy, dan teman-teman prokopida semua, kita mulai mencoba. Menjadikan sebagai kampung percontohan, Kampung yang sebenarnya menjadi ujung tombak, menjadi plegar, menjadi permantik untuk kampung yang lain. Menjengahkan seperti ini. Saya pandang Kang Dedy, jujur, tadi begitu masuk ke tempat ini, masuk ke lewat kepemimpinan ini, Ibu bapaknya dibeli di lingkungan jalan dengan budaya sundanya, dengan kemudian kearifan lokalnya, dengan keramah tamahannya, dengan sopan sambunnya. Makanya, tidak heranlah kalau kemudian di kampungnya tidak ada sempurna yang sebut dengan sengketa. Karena Bapak Ibu sekalian, hukum tertinggi itu bukan ada di pengadilan sekalian. Bukan ada di mahkamah agung, bukan ada di menang. Apa? Musawarah mempakat. Itu sehingga kunci hukum tertinggi itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa hukum ada di gejaksan, tidak. Hukum ada di mahkamah pakat itu sekalian. Ketika Bapak sudah musawarah, mempakat, ada kemudian menghonat silang pendapat, beda pendapat. Mereka diselesaikan kanan-kanan. Itu Bapak Ibu sekalian yang mendasari terakhirnya, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan bahasian kadeh restoratif. Intinya itu. Untuk apa sekarang? Ketika misalnya saya dengan Kang Dedy sudah berperlukan, Pak Canak dengan warganya sudah kemudian bersalam. Warga satu dengan warga lain kemudian sudah saling sejarah. Untuk apa kemudian dilakukan penyidikan lagi? Penuntutan lagi bahwa kemungkinan lagi? Berapa biaya yang harus keluar dari negara ini untuk menjelaskan itu? Belum lagi Bapak Ibu sekalian, kalau hasilnya di antara Bapak Ibu sekalian harus kemudian masuk ke penjara, atau ke rutan, berapa lagi negara harus keluar uang untuk membayai pembiayaan penjara itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sepakat ya menjadikan Musa Rumah Kasperi Hukum tertinggi, maka gak ada lagi Pak. Gak ada lagi kemudian yang namanya over capacity di lembaga masyarakat. Gak akan kemudian over quality termasuk masyarakat. Gak akan kemudian lagi. Gak akan cukup besok di kampung-kampung ini. Di desa-desa ini, antara satu warga dengan negara lainnya, antara kemudian tokoh dengan tokoh lainnya, antara kemudian dengan tetangga, satu dengan tetangga lainnya. Jangan kemudian terperpikiran ketika ayah tetangga masuk ke rumah kita, ngacak-ngacak pohon, segala macam dilaparkan ke polisi. Itu untuk kejaksa. Sayang dulu. Sayang kemudian waktu kita, tenang kita habis dalam hal yang monop. Memeh-temeh seperti itu. Lebih baik kalau tetangga masuk ke pengalaman kita, ayo kita kasih makan bareng-bareng. Sehingga kalau dia bertelur misalnya, itu telurnya bisa kita memanfaat bareng-bareng. Ini kan contoh-contoh di Kotonoyong, di Sampad Pancasila itu di sini lah. Sekali lagi, mari kita berbangan untuk teman-teman yang ada di sini. Nah, Bapak Yusulian, yang saya menghati saya banggakan, yang saya cintai dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya di sini. Makanya kami kejaksaan di Jawara, punya komitmen kuat, punya spirit dan semangat, untuk mendekat hukum itu, tidak semata matanamatan, pendekatan-pendekatan yang sifatnya retributif, pendekatan yang hanya menghukum, tapi sebenarnya pendekatan yang kemudian membangun sebuah spirit seperti ini. Spirit kebersamaan, spirit Kotonoyong, semangat kebersamaan, semangat kolaboratif untuk kita semua. Makanya di tempat ini, hari ini, dengan bantuan Kang Deddy, Bu Bupati, Pak Dandim, Buka Jari, Ketua DPR, semua tokoh masyarakat ini, para camat, bapak-bapak tokoh agama, yang hadir di tempat ini, kami ingin mengembangkan bahwa hukum yang hidup itu adalah hukum yang seperti ini. Bahwa hukum yang tertinggi langsung seperti ini. Contoh, panutan, kalau kita semua kampung seperti sekarang ini, tidak ada lagi, Pak, kemudian yang namanya sinar-sengkerta. Tidak ada kemudian penjara penuh. Tidak ada kemudian 5 pilih sekalian harus membangun agir lapas-lapas baru. Tidak mungkin lagi pemerintah, pusingnya, dengan kemudian harus membuat dan menjadikan tanah, menjadikan angkar untuk luta-lapas baru. Pak, misalnya, kalau kita misalnya bicara bagaimana membandingkan masyarakat yang lebih modern, misalnya, di Belanda sendiri. Di Belanda, itu sekalian, ya, itu sekarang, banyak lapas-lapas sudah kosong, Pak. Banyak kemudian lutan-lutan, atau lembaga masyarakat penjara-penjara, itu kosong di sana itu. Bahkan mereka harus nyipat dari Belgia. Itu bukan semata-mata karena tidak ada sengketa di antara mereka, masih ada sengketa. Tapi susahkan dengan berkatan seperti ini. Pasal 74-74A, KUHP Belanda yang sudah diambandemen, pada bulan November 1996, itu sebenarnya mengadopsi dari masyarakat kita. Masyarakat kemudian, saya katakan tadi, keadilan restoratif, ya, atau konsepsi restoratif justice, ya, yang kita baca di buku barat, itu sebenarnya ada di kita, nih. Jadi kita diterapkan oleh mereka, kemudian mereka mendapatkan manfaatnya. Apa, Pak? Itu tadi. Tidak ada kemudian tempat-tempat penjara yang penuh sesat. Seperti yang kita saatkan diurut ini. Tapi saya lihat, ya, oleh sebab itu tentu saya katakan tadi, saya, sebagai keleksesan tinggi besar jajaran, ingin mencoba menerahkan hukum yang berbasis masyarakat. Hari ini, kami dengan bantuan bupati, kandilin, teman-teman semua, para kepala akabah atau masyarakat, membuat kampung Adiaksa di desa ini. Tentu basis-basis budaya, basis kearifan lokal, basis kemudian kegotong royongan, ya, usaharah mempakat, dan kemudian juga, basis-basis yang kemudian menyunjungi dari Pancasila yang berikut ini. Maka tempat-tempat menunjukkan membangun hal yang lain. Di Garut, misalnya kami mencoba menghidupkan, bagaimana atau mengajak, ya, apa pembelayaan untuk menyiapkan generasi muda ke depan yang lebih baik. Generasi emas. Kami membuat di sana, mengisiasi di bawah komando Pak Sugeng, waktu itu sebagai kajari Garut, buat namanya PAU, pendidikan, apa, anak usia dini, Adiaksa. TK Adiaksa di sana. Diputu dari Garut Bekasi. Kemudian, di Tasik Malaya, kami membuat, Pekan Dedi, ada rumah Tafis Adiaksa. Basisnya, basisnya dini. Jadi kami kembangkan seperti itu. Sehingga, hukum itu bukan hanya tugas kami, Pak. Banyak tugas kejaksaan, Pak Polisi, Pak Dantin, tapi tugas kita semua, yang membangsa ini. Dan insya Allah besok, Pak, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, besok kami akan juga membangun, meresmikan, yang disebut dengan Rumah Aman Simpati Adiaksa di Sumedan. Akan diresmikan, insya Allah oleh Bu Menteri PPA, Bu Bintang Tukla Yoga, akan ada di sana. Salah satunya, kami menunjukkan COVID-19 bersama, bahwa namanya tuntutan pidana, namanya penghukuman itu, bukan semata-mata memberikan efek jalan pada pelaku. Bukan sebagai detrit efek. Bukan semangat-mangat kita agar pelaku itu cek bahasa sebenarnya, tanpa balik pikir lah gitu ya. Tetapi juga bagaimana kita juga punya komitmen buat anak-anak korban itu seperti apa. Bagaimana mereka yang sudah ternodai misalnya, oleh tindakan-tindakan daripada pelaku kejahatan, itu terrestrasi kembali. Kita pulihkan kembali, kita kemudian lakukan pemilihan mental kembali. Sehingga tadi hopeless, menjadi kemudian mereka itu punya masa depan yang sama dengan kita sendiri. Inilah esensinya bentuk kehadiran negara. Kehadiran negara, kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah elemen desa, kampung, dan kemudian seluruh yang sampai rapis ke bawah. Sekali lagi tentu saja saya mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa. Bapak-Ibu sudah mengucapkan waktunya tempat ini, dan nanti saya mengharapkan ini bukan hanya seremonial saja, tapi ini dikunci dengan rakan-rakan bubupati. Tadi kalau ada manggis yang sudah ekspor ke Cina, mungkin nanti kita akan kembali ke yang lain lagi. Kita bisa ekspor dari sini, kita kembali kembali. Mari kita ajak seluruh sektor dan terkait untuk datang ke tempat ini. Bukan hanya kemudian kementerian lembaga, bukan hanya kemudian juga TBUMN, BUMD, tapi juga kita ajak teman-teman kita datang ke sini. Mereka punya potensi apa, mari kita tumpahkan ke sini. Apa yang bisa dibantu di sini? Kalau di belakang saya misalnya ada tumbukan hasil dari pertanian, nenasnya ini mau dikemanain? Apakah iya misalnya nenasnya jadi konsumsi keluarga sini? Kemudian misalnya jagungnya setiap. Bagaimana kita mengkemas, meng-packaging kalau istilah sekarang kan sebenarnya kadang-kadang barang itu ada barang bagus, cuma cara menyajikannya kurang-kurang gitu tertata, kurang-kurang gitu sehingga harganya mengurah. Kita buat packaging yang bagus. Kita buat standar-standar internasional sehingga nanti harga jagung yang biasanya hanya sekian rupiah bisa meningkat luar biasa. Sekali lagi teman-teman teman-teman terakhir terakhir saya mohon maaf karena habis ini saya harus ke Depok ada juga kegiatan saya yang ini punten sekali lagi Bapak-Ibu bukan kami tidak sono bukan kami tidak ingin bersirah-terahan dengan sekalian tapi karena waktu pula saya ke Depok maka tentu saya titik ya agar kemudian harmonisasi yang terjadi di tempat ini pengembangan potensi desa ini seperti ini akan tetap terjalin selama akan kemudian terus kemudian kembangan di masa yang datang tadi kan jadi saya sudah ngomong sama Bapak-Ibu teman-teman media saya hormati juga kami di jelasan punya common center common center yang juga berakses kemudian langsung ke tempat Bapak-Ibu sekalian ke Kabupaten Kota Sejawa Barat tentu harapan saya nanti kami dengan walaupun kami di Bandung walaupun kami di tengah-tengah kota kami juga bisa berinteraksi dengan Bapak-Ibu di sini melalui jaringan komunikasi jaringan teknologi yang kita bisa manfaatkan bersama tanpa kemudian terhalang oleh waktu tanpa oleh tempat tanpa juga terhalang oleh kesibukannya masing-masing kita bisa berkomunikasi Bapak-Bapak-Ibu sekalian tolong jangan menyampaikan kira-kira apa masalah termasuk yang melaporkan kalau ada jaksa-jaksa kemudian yang nakal sampai sampai pada kami karena nggak mungkin Bapak-Ibu sekalian saya juga bisa mengawasi sekian banyak jaksa sekian banyak kemudian staff kami yang ada di lapangan sampai pada kami dan sampaikan kebaikan dengan mereka jadi jangan kemudian kesalahannya apa yang mereka sudah berbuat sampai pada kami sehingga menjadi trigger menjadi kemudian pemantik untuk teman-teman yang lain untuk berbuat pada makhluk masakan saya bilang sama teman-teman buka jari saya titip sampai buka jari para jaksa dan semua mungkin anggota di kejaksa di Purwakarta jadikanlah kemudian jaksa ini sebagai teladan sebagai kemudian contoh semoga kemudian juga panutan untuk berhitung minimal untuk masakan sekalian sehingga nanti kehadiran Bapak-Ibu sekalian para jaksa ini menjadi harapan bersama menjadi kebanggaan bersama menjadi kemudian penguat bersama Bapak-Ibu di para kepala desa kalau kesulitan dalam masalah penataan kemudian penggunaan anggaran sampai kemana kami kami bantu bagaimana pengadministrasiannya kami bantu pertanggung jawabannya ini ibu sudah ada post call tentang dana desa di kejali Purwakarta kami Bapak-Ibu sekalian para camat dan sebagainya ada kesulitan-kesulitan yang sifatnya sampai pada kami lebih mencegah Pak baik kemudian kita membuat tindakan preventif tindakan kemudian pencegahan daripada kita kemudian sudah terjadi kita meneramakan itu pemerintah sekalian dari saya sekali lagi tanpa mengurangkan seharpat saya kemudian tanpa mengurangkan kekanganan saya pada desa ini kekaguman sampai di desa ini pada masyarakat sini tapi juga saya harus berbagi dengan tempat yang lain maka tentu saja sekali lagi saya mengatakan beribu-ribu terima kasih atas kemudian bagaimana kolaborasi kita bersama kerjasama kita bersama karena saya bilang di jaman modern sekarang ini jaman digital sekarang ini tidak ada satupun orang yang bisa bekerja sendiri apalagi berjelasin sendiri cek paribasa itu ibarat sapu nyere kalau sapu nyere bapak ibu pecah-pecah nggak mungkin bisa bersihkan tempat ini tapi kalau digabung diikat tapi kerja kuat akan menjadi kemudian penyemangat bersama untuk membersihkan lingman untuk menyambut kemudian sampah-sampah dari sini untuk kemudian bekerjasama bagaimana menciptakan kampung yang sehat desa yang sehat desa yang kuat desa yang tangguh dan desa yang tak tukuh sekali lagi terima kasih saya selamat menikmati saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati